. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario dan Disatrio terhadap David, anak petinggi GP Ansor, Jonathan Latumahina, hingga kini terus menjadi sorotan. Wanita inisial AGH, disebut-sebut sebagai dalang keributan Mario dan Disatrio dengan David hingga berujung penganiayaan. Namun baru-baru ini kuasa hukum AGH, mengatakan jika wanita 15 tahun itu tak terlibat langsung dalam kasus ini. Ia juga mengatakan bukan AGH yang mengadu domba David dengan Mario dan Disatrio. Pihak AGH juga meminta perlindungan kepada KPAI untuk keselamatan AGH yang memang masih di bawah umur. Namun, kini ayah David, Jonathan Latumahina muncul dan mengatakan jika pihaknya memiliki bukti yang kuat adanya keterlibatan AGH dalam kasus ini. Menurut Jonathan Latumahina, sosok AGH jelas terlibat dalam kasus penganiayaan anaknya, lantaran ada di lokasi kejadian bersama dengan Mario Dandi. Oleh sebab itu Jonathan Latumahina dengan tegas akan menyeret AGH. Hal itu diutarakan Jonathan dalam akun Twitter pribadinya atseksiksak, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Dalam cuitan di Twitternya, Jonathan Latumahina dengan tegas menyinggung peran AGH dalam pemukulan David yang dilakukan oleh Mario Dandi. Jonathan Latumahina juga menyebut bahwa dirinya telah memiliki bukti kuat atas keterlibatan AGH. Jonathan juga sangat kesal hingga mengutuk sikap Agnes melalui retweetnya. Lebih lanjut, ayah David itu juga mengabarkan kondisi terkini anaknya yang dianiaya oleh Mario Dandi. Jonathan juga menyebutkan bahwa kondisi sang anak hingga saat ini belum sadarkan diri, namun prosesnya sangat positif. Lebih lanjut, ayah korban menyebutkan bahwa saat ini sang anak dibantu alat pernapasan langsung ke paru-paru melalui pangkal leher. Ayah David, Jonathan Latumahina mengakui kalau orang tua Mario Dandi Satrio, Rafael Aluntri Sambodo menjenguk putranya di rumah sakit. Tidak itu saja, Jonathan juga membenarkan kalau Rafael menawarkan bantuan untuk pengobatan David selama di rumah sakit. Namun tawaran bantuan itu ditolak mentah-mentah oleh Jonathan Latumahina. Ia ingin biaya pengobatan untuk David diurus sendiri oleh keluarga. Jonathan pun meminta doa kepada masyarakat untuk kesembuhan David.